Oke, ya kan sesuai prediksi gue, nongol double D-ringnya. Ayo, yang udah beli microlock, merasa menyesal atau tidak, ya tinggal jual. Ini adalah GP Prime terbaru yang udah double D-ring. Terus bedanya di mana lagi bang? Gue udah ngintip-ngintip sedikit nih, gak ada beda yang signifikan, masih sama, cuma beda di tali pengujian aja. Dan yang akan gue unboxing ini adalah tipe GP Prime double D-ring ultra limited edition set, solid grey dog. Nah, limited edition-nya gimana bang? Tadi gue sempat nanya-nanya dikit ke bos besar, anjay. Pak, ini maksudnya gimana ya limited edition? Oh, enggak itu cuma, apa ibaratnya, tulisan aja. Jadi bukan limited ada serinya. Jadi mungkin, masih perkiran aja mungkin, double D-ring ini seri yang gak banyak diproduksi. Masih mungkin ya, soalnya tulisannya limited edition. Yang artinya, mending buru-buruan deh bungkus yang double D-ring ini sebelum nanti barangnya makin goib lagi. Karena yang microlock aja udah goib. Itu dia. Seperti biasa, GP Prime dapet pinlock atau antifock ukurannya yang 70. Kalau gak dapet, biasa dicuanin. Jangan mau ditepu. Seperti apakah isi dalemnya? Untuk warna grey dog ini sebenernya di seri microlock juga udah ada. Tapi gak apa-apa. Di sini mau gue bahas lagi. Mau gue unboxing lagi. Ngasih tau gimana secara detailnya. Siapa tau ada teman-teman yang belum nonton. Dan ini dia untuk seri NHK GP Prime yang double D-ring. Ngasih tau gimana secara detailnya. Kurang lebih kayak gini. Terus kalau gue perhatiin bedanya sama yang kemarin. Kayaknya warna ventilasinya. Iya gak sih? Kayaknya agak beda ya? Yang dulu warna apa sih? Gue lupa. Hitam ya? Iya. Gue udah lupa deh. Warna ini nih. Apa ini ya? Itu yang tengahnya tuh. Kayak silver terangnya. Iya gak sih? Gue udah lupa deh. Kalau gak salah yang versi microlock. Ini warnanya agak kesilveran terang. Kalau ini sekarang lebih ke nyatu. sama warna keseluruhan helmnya nih. Jadi kesannya lebih rapih. Kayaknya gak ada blanknya. Itu sih improve-nya. Dan ya yang pastinya double D-ring. Nih double D-ringnya. Kayak biasa. Biasalah double D-ring. Terus. Oh iya. Sekarang biar pembeda dikit deh. Karena dari kemarin capek. Kita balesin komen atu-atu. Harganya berapa bang? Kita sebutin aja di awal harganya. Untuk helmnya aja secara polos kayak gini. Rp. 950.000. Untuk yang solid polos. Kalau yang kemarin yang microlock polos Rp. 850.000 ya. Berarti ada pembeda harga sekitar Rp. 100.000. Untuk antara microlock sama yang double D-ring. Tapi secara fitur sama. Cuma beda di tali penguncian aja. Fiturnya apa aja bang? Seperti biasa. Ada ventilasi. Ada bagian mode. Ada dua settingan. Yang bisa kalian buta. Buka. Tinggal pilih aja yang mana. Yang satu settingan ke nose guard atas. Yang satu langsung ke depan buka. Terus ventilasi atas. Ada tiga. Atau ventilasi masuknya angin. Bisa kalian slide. Buka tutup. Dan untuk bagian keluarnya angin. Ada di belakang. Ada tiga. Satu dua sama tiga yang atas ini. Terus GP Prime itu helmnya double visor. Yang artinya ada dua kaca di dalam helm ini. Dan visor-nya juga udah flat. Dan udah ada TOP-nya. Eh belum TOP sih. Ini masih pushpin. Jadi buat naruh anti-fog atau pinlock aja. Belum bisa naruh tier off. Kalau pengen ngasih tier off. Kalian harus ganti si pushpin-nya ini dengan yang TOP. Yang bisa dikasih tier off. Tuh. Ini kurang lebih penampakannya. Kalau double D-ringnya diturunin. Tua saya ada di sebelah kiri. Double D-ring. Hehehe double D-ring. Double visor. Gara-gara seri double D-ring. Jadi ngomong double D-ring mulu nih. Terus gue akuin selama gue ngeroute. Ini double visor-nya berfungsi banget. Dan menurut gue nutup banget sampai bawah. Jadi nggak yang nanggung begitu. Kan ada beberapa double visor yang nanggung. Jadinya view double visor-nya kayak cuma... Kerasa kayak setengah mata doang. Tapi untuk di GP Prime ini bener-bener panjang banget sampai bawah. Jadi nutup dengan sempurna untuk double visor-nya ini buat di siang hari. Jadi nggak si low. Terus ini juga udah support glasses fit. Dan ada nose guard-nya kayak biasa. Terus ini gue kemarin searching-searching info untuk bahan dasarnya itu ABS. Yang artinya setingkat di atas termoplastik yang biasa. Terus untuk shell-nya atau ukuran batok-nya cuma satu. Tapi IPS atau stereofoam di dalamnya ada dua size. Jadi antara S sama M kalau nggak salah satu IPS. Terus yang beda itu L sampai XL ke atas lah itu beda IPS lagi. Terus gimana bang? Kalau misalkan gue pengen nukar busa. Kalau dirasa kayak kesempitan atau kegedean. Bisa sih. Cuman paling nanti kan kayak agak ngerasa ngerancu gitu deh. Kalau misalkan lo punya beli batoknya yang XL. Terus lo pengen kecilin biar lebih sempit jadi yang PPM atau busa M. Mungkin nanti malah jadi kerasa M-nya itu malah jadi kayak kerasa L gitu ya. Kurang lebih gitu sih. Makanya pastiin lagi waktu beli ini helm apakah size kalian itu ML atau XL. Karena IPS-nya beda ya. Makanya dipastikan lagi. Diukur paling bener ya. Nah yang nggak punya ukuran gimana bang? Hmm. Jengkal ya. Oke jengkal ya. Sempet sih ada yang nanya ke gue masalah ukuran itu. Bang gue nggak punya meteran apa? Meteran baju ya apa sih namanya yang gue tukur itu. Terus gimana bang cara nentuin size di kepala kita? Gue biasanya pake patokan dari baju yang biasa kita pake. Kalau gue pribadi gue biasa pake baju size M. Nah kepala gue kebetulan size M juga. Tapi ada juga sih yang pake baju biasa pake M. Ternyata kepalanya L. Itu agak rancu juga tuh. Kalau emang dirasa ada kesalahan beli size. Kita sih masih bisa retur selama masih 24 jam ya. Langsung konfirmasi aja ke sales-nya. Itu. Dan yang gue suka juga dari si GP Prime ini. Dia ngasih fitur emergency quick release. Yang artinya ini berguna banget waktu terjadinya crash. Dan bentuknya tuh kayak kantong gini nih. Kantong Doraemon kalau kata Kakak Via. Soalnya kan biasa emergency quick release tuh kayak tali merah gini. Dan apa ya. Gue ngerasanya tuh kayak gampang putus takutnya. Nah kalau si NHK pinter nih. Dia bikinnya kayak bentuk kantong begini. Yang artinya double D-ringnya kuat. Gak bakal gampang putus. Haa double D-ring. Quick release. Gue double D-ring mulus ya. Gara-gara album double D-ring ya. Terus. Ini juga ada lubang intercom. Dan untuk busanya kayak gini. Bentuknya. Warnanya tuh agak ke biru dongkran. Biru apa? Biru-biru apa namanya nih Kakak Tame. Biru dongker ya. Agak-agak biru dongker gitu. Jadi bukan hitam pekat. Terus banyak bolong-bolongnya juga. Terus yang bikin si GP Prime ini menurut gue kenapa bisa anem. Jadi busa kepala dia tuh kayak ada rongga-rongganya sedikit. Bukan sedikit juga sih. Rongganya gede-gede. Nih gue coba copot ya. Buat ngasih unjuk ke kalian. Karena kalau gue mikir unboxing biasa. Kemarin-kemarin kita udah sering banget unboxing GP Prime. Gue sekalian mau ngasih informasi tambahan aja deh. Bongkar rahasia aja. Bongkar-bongkar. Nah, tuh. Jadi busanya dia nggak banyak menutup si IPS atau jalur anginnya itu sendiri. Jadi tuh disini ada rongga buat jalur angin. Sini ada masuknya angin. Di atas ada, belakang ada tuh. Apa ya ibaratnya tuh? Jadi busanya tuh nggak banyak menutupin lubang dari sirkulasi udara ventilasinya. Yang jadinya si GP Prime ini bisa adem gitu. Makanya kalau kalian misalkan baru beli helm. Coba kalian cek bagian busa kepalanya nih. Dia cenderung rapet menutup. Atau justru jarang-jarang kayak gini nih. Bolong-bolong banyak banget kayak si GP Prime. Nah, kalau yang biasanya busa helm bolong-bolong banyak. Yang jarang kayak si GP Prime ini. Ini biasanya cenderung karakter helmnya pasti lebih adem. Dibanding yang rapet kayak gitu. FYI aja sih. Informasi aja. Sekarang gue mau nyoba nimbang. Berapakah berat dari si GP Prime ini? Oke, sekarang gue mau nimbang. Ada ini ya, manual book. Jadi paling nggak manual book-nya kurangin 30 atau 20 gram lah. Terus ini untuk yang size L. Size dari paling kecil sampai XL. Semua ukurannya atau beratnya sama ya. Karena cuma ada satu ukuran batok aja. Pala gue meledak ya. 1,715. Kurang manual book ya. 1,680 lah berarti. Sesuai data yang ada di belakang ini. 1,710. Berkurang lagi. Ya, kurang lebih itu dia berat dari si NHK GP Prime. Lumayan ya Bang. Lumayan. Batoknya gede banget soalnya. Masalahnya gitu ya. Beratnya 1,710. Kalau dikurangin manual book ya 1,680. 1,690 lah. Lumayan ya Bang beratnya. Iya, lumayan. Tapi jangan ngejudge dari data beratnya. Kita harus coba. Karena nyatanya, biarpun secara data berat, tapi waktu dipakai. Ada rahasia dari GP Prime. Gimana, biarpun secara data beratnya 1,7 dan menurut gue itu untuk ukuran helm berat kalau 1,7 itu. Terus kalau double di ring ini berarti bisa sirkuit nih kayaknya. Tapi ya jangan lah. Ini kan double visor. Bahaya kalau buat balap ya. Ini penampakannya waktu dipakai. Gede banget kan? Batoknya gede banget sih. Tapi, waktu dipakai. Somehow. Atau entah gimana caranya. Itu berat helmnya gak kerasa. 1,7 itu plus ilang. Lo kerasa kayak pake helm yang beratnya cuma 1,4 doang. Nah, itu dia. Ada rahasia dari si GP Prime ini yang. Kalau gue bongkar-bongkar, gue ulek-ulek. Ternyata ada 1 bagian kecil yang bikin itu jadi enteng ya. Penasaran ya? Beli makanya. Nanti lo bongkar sendiri dah biar tau. Ada rahasia. Ini penampakannya. Dari depan. Samping. Samping. Belakang. Gede banget ya. Memang dah GP Prime-nya. Tapi, waktu dipakai enak. Dan itu dia. Sekira-kira penampakannya waktu dipakai. Oke. Memang. Ini batoknya kegedean. Mungkin buat kalian yang postur tubuhnya kurus kayak gue, agak kurang cocok. Kalau kalian riding pake kaos doang. Makanya ada baiknya kalian dikasih jaket yang tebelah. Biar gak terlalu kayak toge banget waktu pake si GP Prime ini. Tapi kalau postur kalian gemuk kayak bang Semi atau kakak Tami. Gemoy pokoknya. Cocok sih pake GP Prime ini. Karena ukurannya loh. Gede banget. Gemoy ya? Gede lah. Dan kalau dirasa kayaknya polos gini masih kurang ganteng bang. Bisa beli dong aksesorisnya. Ada visor-nya yang Iridium atau Dark. Dengan range harga yang kurang lebih 300-350 ribu untuk yang Iridium. Dan spoilernya juga ada. Bisa dibeli terpisah dengan harga 95 ribu rupiah. Kurang lebih kayak gini penampakannya. Waktu udah digantengin. Nah, itu dia. Gimana menurut kalian yang udah beli microlock? Apakah kalian ada rasa menyesal sudah membeli GP Prime versi lama? Ternyata bener kan sesuai prediksi gue? Double D-ringnya pasti keluar. Tidak biasa. Soalnya gue cukup memantau dari yang GP Pro aja. GP Pro aja ada microlocknya, ada Double D-ringnya. Ya, GP Prime kenapa enggak? Pasti nanti ada. Bener sesuai perkataan gue. Nah, buat kalian yang mau datang ke toko atau mampir LED. Bisa datang aja ke Galaxy Bekasi Selatan. Atau pake Maps. Cari aja Jaguar Helm. Kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Yang artinya 12 jam. Bisa langsung datang aja buat yang penasaran. Atau yang jauh atau terhalang PPKM. Bisa pake marketplace atau online shop. Ada di deskripsi bawah. Langsung aja di klik. Oke, gue Raditya Tnari. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati